Bagaimana cara membersihkan karat pada keris, tomba, ataupun artefak dari besi kuno lainnya? Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya, Tadi Wahyono Di channel tempat mengel keris dan pusakan nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, kali ini saya akan membahas ya Sebenarnya menjawab dari pertanyaan beberapa teman tentang membersihkan Jadi misalnya pusakan, entah keris, tomba, atau benda dari besi lain yang berkarat ya Sebenarnya untuk membersihkan, ketebalan karat itu menentukan ya Jadi bisa pakai penghapus, bisa pakai air kelapa, bisa pakai citrun, atau air jeruk Seperti itu ya Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah, ini kebetulan di samping saya Kalau teman-teman lihat, kapan hari saya dapat dua ya Jadi, tomba, mata tomba, dan satu lagi Besi, tempat besi lama Sepertinya mata kapak ya Atau mungkin kapak genggam ya Nah, kalau yang tomba saya, karatnya tidak begitu tebal Jadi cukup pakai citrun, itu sudah selesai ya Cuma semalam sudah bersih ya Karatnya bisa hilang Nah, pertanyaannya bagaimana untuk yang karatnya tebal Seperti yang gambar di samping ini ya Yang seperti kapak ini ya Nah, sebelum saya bahas yang ini Mungkin teman-teman akan saya kasih tahu ya Jadi, kalau cuma karatnya sedikit saja Misalnya, keris teman-teman gitu ya Ada bercak karat sedikit Itu sebenarnya pakai penghapus pensil sudah bisa ya Tapi, habis itu diminyai Jadi, rutin diminyai ya Karena kalau lupa mungkin bisa karaten lagi ya Kalau karatnya agak tebal Biasanya telahnya lokasian Itu lama tidak terawat Itu biasanya pakai air kelapa ya Pakai air kelapa Air kelapa itu paling tidak 2 malam ya 2 hari 2 malam atau lebih ya Nanti tiap beberapa jam disikat ya Nah, biasanya kalau air kelapa tidak mengatasi Istilahnya masih ada karatnya yang bandel Yang cukup banyak Itu bisa pakai citrun ya Jadi, citrun Air citrun ya Itu sama Paling semalam 2 malam gitu Dan itu seperti pakai air kelapa Ya, beberapa jam disikat ya Kalau seperti itu, Mbak Yang saya temukan beberapa hari yang lalu Pakai citrun sebenarnya sudah langsung bersih ya Banyak yang bilang Itu takut karena mengkorosi besi Sebenarnya itu asam lemah ya Jadi, citrun itu ya Asam lemah Bukan asam yang kuat Ya, memang mengkorosi Tapi, tidak banyak Tidak banyak banget ya Tidak banyak Tapi untuk menghilangkan karatnya cukup tebal Itu efektif ya Nah, tapi kalau yang tebal banget Nah, seperti yang gambar camping ini ya Nah, itu paling tidak Sebelum teman-teman rendam di citrun Itu harus digetok dulu ya Pelan-pelan Entah itu pakai palu kaya Atau palu besi kecil ya Dipukul pelan-pelan itu Agar yang tidak begitu menempel erat di besinya itu bisa rontok dikit Tapi nanti pasti ada banyak karat yang menempel cukup erat ya Nah, sisanya nanti itu baru direndam di air citrun ya Nah, itu tiap beberapa jam sekali Teman-teman sikat itu sampai bersih Kadang-kadang 2 malam atau lebih bisa seperti itu ya Nah, seperti ini Jadi, ini telah digedok sama di citrun Hasilnya seperti ini ya Nah, sudah banyak patinanya ya Patinanya Jadi, patina ini adalah Awalnya dulu karat ya Lama-lama jadi karat mati ya Jadi, kalau yang hitam Yang hitam ini ya Kalau ini sempat-sempat saya cungkil ya Ada yang bagian patina bisa dicungkil Sebenarnya ada contohnya ya Jadi, dicungkil ya Jadi, patinanya keras sangat Sangat keras ya patina itu ya Nah, kalau yang bagian ini ya Yang putih-putih ini bercak gini Ini kalau misalnya tidak kita minyakin lupa Itu masih bisa berkarat ya Yang kecil-kecil gini ya Atau yang kalau teman-teman perhatikan Ada yang coklat-coklat gini Masih ada kemungkinan berkarat ya Tapi, kalau gini sebenarnya sudah diminyakin aja Sudah cukup ya Diminyakin aja sudah cukup Sudah sulit berkarat ya Asal teman-teman ikatnya dengan waktu direndam citrun itu Benar-benar sampai bersih Jadi, karat yang aktif yang warna kuning Atau yang coklat terang itu habis Kalau yang sudah hitam patina gini Sebenarnya sudah tidak bisa berkarat lagi ya Jadi, ini semacam melapisi secara alami Sama seperti kalau yang buatan Kayak di warang itu Sebenarnya Besinya akan terlapisi warna hitam Yang lebih tahan karat ya Kalau itu dan mewarangi Cuman, di proses putihnya itu yang Biasanya mengkorosi bilah kayak gitu ya Nah, mungkin itu saja ya Sekilas dari saya tentang Bagaimana saya membersihkan besi Entah itu teman-teman punya tombak temuan Keris temuan Itu bisa dibersihkan dengan cara yang saya sebutkan tadi Dan sebenarnya untuk lebih lengkapnya Itu sudah pernah saya bahas Dan linknya itu saya cantumkan di deskripsi Nah, mungkin itu saja dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Terima kasih telah menonton!